Di Duga Remblong, truk pusoh syarat muatan tebu melaju oleng hingga menabrak dua kendaraan yang berhenti di Lampu Merah Pantura, Kecamatan Subuh, Situbondo. Kendaraan Toyota Fanzarin Sekparah, pacar tertimpa bak truk dan isi muatannya. Seperti inilah kondisi truk pusoh Nopal B8089UA terguling dan isi muatan tebu tumpah di Jalan Reh Pantura, km 159 arah Surabaya, tepatnya di Desa Buduan, Kecamatan Subuh. Truk tebu dikendarai Imam Mudi asal Mendooso menabrak Toyota Avanza dan truk pusoh bermuatan semen saat berhenti di trafik lain. Keterangan dari warga setempat bermula truk tebu terlihat berjalan oleng hingga banting setir ke kiri dan menabrak Toyota Avanza Nopal B1451UR. Minibus berwarna putih dikendarai Zainur Rifai warga Kecamatan Banyo Putih bersama tiga orang penumpang. Ringsek parah setelah tertimpa bak dan isi muatan tebu. Tak hanya itu, kendaraan tebu kembali tabrak truk pusoh bermuatan semen Bernopol W1435UL hingga menyebabkan Hermam Sutrisno warga Probolingko terjepit di dalam kabin kemudinya. Polisi dibantu warga berhasil mengevakuasi sopir truk semen yang terjepit setelah bak truk pusoh tebu miring ke arah kemudinya. Sementara itu dalam kondisi ringsek parah, keempat penumpang dan sopir Avanza berhasil selamat dan hanya alami luka ringan. Bagaimana bagi kejadiannya? Bagaimana bagi kejadiannya? Ini gara-gara truk tebu yang oleng. Pertama ini kan terjadi lampu merah di sini. Terus truk tebu ini dari arah Bondowoso. Sedangkan minibus yang berhenti di lampu merah, kena olengannya truk tebu itu bos. Ada korban jiwa? Korban jiwa sementara tidak ada bos. Selamat semua. Untuk korban sendiri berapa orang tadi? Tadi yang diselamatkan kira-kira empat orang bos, yang dari minibus. Terus yang sopir dari roton belakang sopir pus ini, ada satu orang kejepit sudah dibawa ke rumah sakit pusu itu. Seluruh korban kecelakaan lakan lantas ini dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selama proses evakuasi berimbas, arus lalu lintas dari arah Banyuwangi, Surabaya sempat alami kemacetan panjang.